Intro Sio, saya Ale, dan ini Ale bercerita. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya menonton film yang berjudul Morbius. Film Morbius ini disitradarai oleh Daniel Espinosa dan dibintangi oleh Jared Leto, Matt Smith, dan Adria Arjona. Perlu diingat bahwa ini adalah opini pribadi saya yang bersifat subjektif. Bisa saja, Sio semua memiliki opini dan pengalaman menonton yang berbeda. Morbius bercerita tentang Michael Morbius yang diperankan oleh Jared Leto, yang menderita penyakit darah langka semenjak ia masih kecil. Di masa kecil itu, Michael bertemu dengan seorang anak laki-laki yang bernama Lucien, yang juga menderita penyakit langka yang sama seperti yang diderita oleh Michael. Dan itu membuat mereka berdua harus terus-menerus mendapatkan transfusi darah. Michael kemudian pindah ke New York setelah mendapatkan biasiswa karena kecerdasan yang dimilikinya. Pada akhirnya, Michael tumbuh menjadi seorang dokter yang terus berusaha dan melakukan penelitian untuk menemukan penyembuhan atas penyakit yang dideritanya. Dia kemudian bereksperimen dengan DNA kelelawar dan eksperimen itu berhasil. Tetapi, efek samping dari eksperimen itu, Michael berubah menjadi vampir yang haus darah. Michael pun merasa bersalah dan berusaha untuk menekan keinginannya meminum darah manusia, serta mencari antidote dari DNA vampir yang ada di dalam dirinya. Sebenarnya, premis dari film ini cukup menarik dan punya banyak unsur yang bisa dijual. Vampir dan rasa haus darah bisa menjadi tontonan horor dan aksi yang menarik. Sayang sekali, horor hasil garapan dalam film ini terasa hambar dan tidak memiliki rasa sama sekali. Hal yang mengganggu dalam film ini menurut saya adalah penggunaan CGI-nya yang terasa berlebihan. Hampir seluruh adegan perkelahian yang melibatkan vampir dalam film ini menggunakan CGI. Bahkan, CGI juga dipakai untuk memperlihatkan kemampuan ekolokasi dan menurut saya itu sangat berlebihan. Sehingga, film ini terasa seperti film yang murahan. Di setiap adegan pertarungan antara Morbius dan Lucien, efek CGI yang dipakai ditambah dengan penggunaan dari slow motion membuat adegan itu menjadi tidak menarik. Adegan pertarungan mereka di akhir film juga sepertinya hanya angin lalu yang tidak memiliki kesan apa-apa dalam film ini. Penceritaan dalam film ini juga terkesan kacau. Karena setelah menjadikan Michael seorang vampir, film ini kehilangan arah untuk bercerita kemana selanjutnya. Kehadiran polisi dalam film ini juga tidak ada gunanya sama sekali, hanya berfungsi sebagai tempelan. Padahal, Tyrese Gibson menjadi agen FBI di film ini. Hal tersebut juga tidak bisa banyak membantu film ini. Yang sedikit menarik dari film ini adalah acting dari Matt Smith sebagai Lucien atau Milo yang kesan jahatnya itu sedikit terasa. Membuat kita tertarik untuk melihat pertarungannya dengan Morbius. Sayang sekali, kesan jahat yang sudah dibangun oleh Matt Smith ini diakhiri dengan klimaks pertarungan yang biasa-biasa saja. Film Morbius sebenarnya memiliki premis yang lumayan menjanjikan. Tetapi karena eksekusinya yang kurang tajam, membuatnya menjadi film yang biasa. Ditambah lagi dengan CGI yang menurut saya mengganggu, menghilangkan keseruan dan horror yang seharusnya bisa berkembang dengan baik. Film ini sangat menanggung baik dari sisi penceritaan dan action. Bahkan horror yang ada di dalamnya biasa saja. Tidak ada yang bisa dinikmati dengan baik. Secara kualitasnya pun, film ini tidak ada momen-momen yang memorable sama sekali. Skor 6,5 dari 10 Makasih Sio semua sudah mendengarkan pengalaman saya dalam menonton film Morbius. Sampai ketemu lagi di cerita film selanjutnya. Terima kasih telah menonton!